assalamualaikum salam sehat teman saya akan mentes lensa ini karena saya tertarik bentuknya sedikit besar dan bisa digunakan untuk HPL 10w sampai 100w dan ini sudah kedap air karena diameternya cukup besar saya menggunakan hatching bekas CPU masih kurang besar rencana akan saya baut dua saja seperti ini dan HPLnya akan saya coba dengan merk epistar 10w kalian dan perhatikan spesifikasinya dan nanti akan saya pasang seperti ini Oke saya board dahulu sebelumnya saya ukur dahulu tebal lensanya kira-kira 35 mili dan diameternya sekitar 65 mili Oke saya tes dahulu sepertinya lumayan saya beri kabel warna merah dan hitam pada HPLnya oke setelah saya bor saya masukkan dahulu kabelnya dan jangan lupa beri pasta hatching seperti ini kemudian kabelnya kalian beri lapisan anti panas kemudian kabelnya kalian beri lapisan anti panas saya akan coba dahulu dengan tegangan 10 volt DC ini positifnya dan Ini negatifnya Karena tidak ada pilihan lainnya Ini spesifikasinya 60 derajat Artinya cahayanya menyebar Dan saya kira cocok untuk penerangan melayan Untuk mencari ikan di waktu malam Oke akan saya coba dengan powerbank 5V Dan untuk menaikkan tegangannya Saya menggunakan step up Yang saya gunakan step up saya Agar pengukuran tegangan dan arusnya terbaca Terima kasih telah menonton Bisa naikkan tegangannya Ini dayanya sekitar 7W Dan arus dari powerbank sekitar 1A Ingat ini baru 7W Terima kasih telah menonton Headsinknya hangat saja tidak Jadi besarnya daya terserah kalian Oke saya coba di luar Kalian perhatikan saya save di antara 8-9W saja Ingat ini lensa 60 derajat Jadi cahayanya menyebar Perhatikan kalian ambil kesimpulan sendiri Oke bro Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton